atau pengarahan sekaligus membuka acara sosialisasi. PT Belitang Panen Raya yang memproduksi beras raja dan beberapa produk pangan segar lainnya mendapatkan sertifikasi bebas bahan kimia dan zat berbahaya lainnya dari Badan Ketahanan Pangan Sumsel dan Kementan RI. Sertifikasi ini dirai PT BPR setelah pihak BKP Sumsel melakukan pengecekan di pabrik PT BPR di Belitang dan kemudian dilakukan uji laboratorium di Bogor, Jawa Barat dan hasilnya sejumlah produk pangan segar dari PT BPR bebas dari penggunaan bahan kimia dan zat berbahaya lainnya. Menurut Novi Arman, Legal NGE PT Belitang Panen Raya yang ditemui usai menerima penghargaan di Hotel Duta mengatakan sertifikasi ini didapat PT BPR untuk meningkatkan kualitas produk pangan segar di mana untuk di Sumsel sendiri banyak pabrik pengolahan pangan segar namun hanya PT BPR yang memproduksi beras raja mendapatkan sertifikasi bebas bahan kimia dan zat berbahaya lainnya. Jadi tujuan, inti tujuannya ya buat meningkatin daya saing kita karena banyak di Sumatera Selatan ini produk pangan segar khususnya beras yang notamennya ya belum banyak memiliki sertifikasi itu sendiri ya diharapkan sih dengan adanya dengan banyak sertifikasi yang dilakukan oleh PT BPR dapat menambah kepercayaan konsumen buat mengonsumsi produk-produk jadi produk-produk kita kita sertifikasi di badan ketahanan pangan ini jadi semua produk kita memang sudah dinyatakan ya bebas dari mikroba-mikroba ataupun pesticida. Sementara itu Taufik Gunawan, Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumsel menjelaskan untuk mendapatkan sertifikasi ini, BKP Sumsel melakukan pengecekan ke lapangan dan melihat proses pengelolaan produk pangan segar kemudian mengambil sampel produk tersebut untuk dilakukan uji laboratorium oleh tim terpadu BKP Sumsel kemudian kita menurunkan tim yang namanya komunisi keamanan pangan di bawah OKKPD atau otoritas kompetensi keamanan pangan daerah memeriksa ke lapangan, mengecek kondisi lapangan kemudian memeriksa bagaimana proses dilakukan di lapangan ini sendiri sampai komoditi itu siap untuk dipeking selain dari pemeriksa secara langsung ke lapangan kita juga mengambil sampel sampel dari komoditi yang akan kita register itu kita kirim ke laboratorium untuk menguji apakah komoditi itu mengandung logam berat apakah mengandung bahan kimia yang tidak diizinkan apakah dia mengandung mikroba yang tidak diizinkan Badan Ketahanan Pangan Sumsel mengeluarkan sertifikasi bebas bahan kimia dan zat berbahaya untuk tujuh produk pangan segar yang dikelola PT Belitang Panen Raya salah satunya beras raja dan beras raja premium yang banyak dipasarkan di wilayah Sumsel hingga ke Bengkulu Faisal Ariantara, Sriwi JTV